Terima kasih Kapi Kofi, sudah meminjamkan lokasi untuk syuting episode 3 ini. Yuk kita datang ke sini yuk. Hai gengs, ketemu lagi sama gue Radit. Dan sekarang gue berdua sama ini namanya Om Atta. Namanya Baratah tapi kita panggil lo Om Atta. Tengalin dong, tengalin. Hai nama gue Baratah, biasa dipanggil Om Atta, nama geng-gengnya Om Radit. Kita bukan satu geng, kita se-geng lah ya? Iya, se-geng-geng. Gila, geng sepeda ngeri gak lo? Geng sepeda. Oke jadi di episode yang sekarang, di ngosek episode ketiga. Jadi episode ketiga ini kita bakal ngebahas sepedanya Om Atta. Masih Bromton yang jelas, karena kita berdua emang suka bangsa Bromton. Makanya konten-konten gue sampai saat ini sih masih seputaran Bromton ya. Nah, tapi kalau yang ini sih spesial nih, karena sepeda ini umurnya hampir sama kayak sepeda gue yang tempest dulu kemarin. Ini teman seksimnya carbaik dulu ya. Iya kan? Iya. Ini dari pertama kan lo beli? Dari pertama. Dari pertama. Nah, lo beli kapan sih? Ini hadiah ini. Serius lo? Hadiah ulang tahun dari Bini. Wih, gilang. Makanya gak boleh dibuang. Gue gak, gue bingung. Kalau misalkan ada ulang tahun gitu kan, biasanya kan dibungkusin terus pakai kertas kado ya. Ini gimana? Waktu itu. Pas lagi di UK. Oh gitu. Oh lo beli di UK waktu itu ya? Iya. Soalnya iya, iya, iya. Lupa gue kan. Pas lagi di UK. Iya. Pas kebetulan udah setahun, hampir dua tahun lebih gue ngerengek-rengek minta sepeda. Oke. Gak dikasih. Iya. Sampai. Intinya gue sempat di Jakarta itu sempat datangin satu toko sepeda. Oke. Dia datangin dari PSD. Udah dari harga, ya lebih mahal dari Plomton. Oke. Sampai di clearance. Gak dikasih juga memilih. Pas di UK, pas ulang tahun, ngeliat di Prosing Brosing, terus saya lihat. Dapet gak ini? Boleh gak nih? Pas ulang tahun di ASI. Tapi waktu yang di Jakarta kemarin itu, dia gak ngasih sebelumnya? Gak ngasih. Sepeda yang sama? Belum kenal Plomton. Oke. Beda-beda gede waktu itu. Oh, sepeda gede. Oke. Ya makanya ya, kalau sekarang kan kalau lo liat kan di jalanan mungkin banyak banget ya. Kayaknya semua orang udah punya Plomton sekarang ya. Penuh gitu. Jadi emang kenapa gue mencintai sepeda ini dan mungkin gue jawa mata senang sama sepeda ini. Karena yang pertama ini cute sih. Lo mau sepeda jauh tanpa harus ribet. Kalau lo kuat lo jalanin, kalau enggak lo lipat. Kan gitu kan? Betul-betul kan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah kenapa hitam? Karena yang gue tau nih, dia ini penyuka banget warna hitam. Baju lo kayak lemari hitam semua kan? Lo sinan gue nya. Oh, lo sinan. Kodian. Kodian. Oke. Terus, kenapa lo miliknya hitam? Karena waktu itu ready nya hitam atau? Karena emang suka hitam. Emang suka hitam. Jadi emang suka hitam. Jadi emang suka hitam. Jadi emang suka hitam. Jadi emang suka hitam. Tidak ada. Cobain, kalau macam tidak ada. Terus nanya, yang ada dimana? Oh, berapa stasiun dari junction? Oh. Sudah berangkat. Nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Intinya, berkat itu bule akhirnya gue beliin. Oh gitu. Berarti kan lo masuk ke satu kod kan belum tentu ada juga kan? Betul. Betul. Kalian dapetnya di Black Edition. Ya, dapetnya Black Edition. Terus, lo udah ubah apa aja nih? Wah, sejarah perubahannya banyak. Ini software terakhir. Oh, sorry. Ini nih, apa ya? Kalau di aplikasi ini udah, mungkin udah 5.0 atau 6.0 gitu. Gue udah banyak kan? Iya. Saya pakai sepeda gue yang satu, yang biru itu udah gue nanti konsep mulu. Nah, ini juga sama nih. Betul. Nah, nih. Kita sebut berapa ya? 6.0 lah. Jadi udah banyak banget. Sekarang lagi pakai apa sih? Sekarang lagi pakai apa? Sekarang pakenya basic. Basic banget. Oke. Dari apa itu? Dari band. Dari rim-nya. Rim-nya gue pakai tanggat. Tapi hub-nya gue pakai up-speed. Oke. Dari band belakang. Terus dibikin eksternal. 3-speed. Oke. Ini eksternal ya? 3-speed. Lu begini mana? Waktu itu di Radal. Oh, di Radal. Di Holomadi. Oh, di BAL. Eh, bukan BAL dong. Haji Logo. Haji Logo. Haji Logo BAL. Timnya. Iya. Terus, terus lagi nih? Terus, kalau perintilan ini, ini udah lama. Hinch Clamp. Hinch Clamp. Itu pakai apa tuh? Tipart. Oh, pakai Tipart. Waktu mau pakai ebay, belum ibet kayak sekarang. Iya, iya, ibet banget sih emang. Sudah mirip bareng. Ininya, bautnya. Ganti Titan. Oh, lu buat semua udah Titan ya? Oh, Titan. Kalau ini biasa lah banget ya. Hand grip. Ini yang gue ganti. Yang paling akhir gue ganti, ini. Handlebar. Nah, kenapa lu ganti? Karena sebelumnya tuh dia pakai P. Oke. Jadi dia niat banget. Kalau gue waktu itu gue ubah. Gue cuma stunnya doang. Tuh, handlebar-nya doang. Yang gue pakai Mini P. Karena basicnya sepeda gue M. Nah, ini basicnya seingat gue S kan? Betul. Nah, dia tuh sampai belinya nih. Handle pose-nya nih pakai P punya ya? Betul. Betul. Nah sekarang, kenapa sih lu bosan pakai P? Kenapa bosan dari S ke P? Iya. Karena waktu itu jatuh. Jadi waktu accident. Oke, iya. Terlalu merunduk kan? Pas. Perut lu nahan gitu kali ya? Itu kan yang kok teker. Gak banget. Gue kalau merunduk, perut lu nahan. Tentu. Jadi waktu pas udah habis operasi. Riding lagi pakai S. Setelah dulu goyang. Akhirnya coba. Roma juga kali? Roma. Ganti ke P. P lebih santai kan? Santai banget. Itu berjalan berapa tahun lah. Begitu riding pakai P. Belakangan tuh terlalu. Karena udah nyampur main ini ya. Main. Main. Oh iya. Posisinya udah gak dapet lah. Oh iya. Kebiasaan jadi. Kaget banget. Berubahan sih ututnya. Ini berubah ke M. Apalagi kalau P asli bawahnya Brompton tuh. Lebih tinggi. Kalau punya gue Mini P ya. Kayak namanya Mini. Itu dia agak. Itu pendek sih. Betul. Betul. Berarti sekarang dari P lo pindah ke Mid-Rise. Mid-Rise. Eh. Pakai JK. Pakai JK. Paling enak sih sebenarnya. Tudu. Pokoknya JK tuh handlebar, wheelset, ini. Saddle. Itu kalau menurut gue pribadi sih enak. Cranksetnya juga enak. Tapi ya balik lagi ke selera. Kalau gue seleranya kan. Gue crankset tuh lebih senang cranknya tuh yang ngurus. Karena kalau JK kan agak takut ya. Iya. Itu. Ini. Apa lagi? Cranks. Oh iya. Oh ini crank. Oh lu udah pake? Double chandering. Chandering H&H ini ya? H&H. Oke. Yang pindahinnya manual. Oke. Pake jari atau pake kaki. RD nya disini sama disini nih. Jadi RD. Rencaranya karena pengen coba bawa nanjak KM0. Oke. Jadi yaudah deh. Teman belum pernah kesampaian. Gue nanjak nih. Karena belum diajak sama beliau. Aduh. Hehehe. Sekarang kita datar-datar dulu lah. Ini kan berapa? 54 ya? 54 sama 33. Benar. 54 sama 33. Jadi ini double chandering. Kalau misalkan di Jakarta sih mungkin bisa pake yang 54 nya. Nanti ada teman gue sih. Dia pake 6 speed. Tapi chandering nya pake 60. 12. Nanti gue masukin deh ke sini. Hehehe. Itu gila sih. Itu gila. Gue hampir itu gila tuh. Kuat banget. Kuat gitu. Ototnya. Hehehe. Nah kalau. Kalau yang di. Ini. Gear kecilnya 33. Jadi kalo misalkan mau main ketanjakannya KM0. Itu lo pake ini kan. Betul. Nah ini belakangnya lo pake berapa? Sebel. Dulu racikannya. Komadi. Komadi. Betul. Jadi yang AC2 mungkin. 11 atau 2. Ini pake 11, 15, 19. 11, 15, 19. Oke. Sekarang nih. Sekarang. Sebelumnya tuh karena sering denger. 12, 15, 18 atau 17. Dia bilang. Sayang om. 12 nya itu terlalu. Masih terlalu. Iya masih terlalu micik. Benar. Gue pake 12 gitu sih. Ini pake 11. Jadi ga pernah ganti sih. Oh gitu. Berarti pake lock ring dong ya. Iya. Padinya lo pake. Pake sepeda ini. Awalnya kan emang kamu speed. 6 speed. Berarti downgrade ya kita ya. Betul. Karena waktu itu kita kan sering pergi-pergi ya. Sering travelling. Iya. Pokoknya alesannya sama lah. Pokoknya kalau ada yang main bronco. Terus di downgrade ya. Bukan upgrade sih sebenarnya. Lebih ke downgrade. Dijari 3 speed. Karena apa? Karena ya sering travelling. Berarti orang. Iya. Itu. Yang ini jauh ke London gitu. Oh. Gila. Kesana. Biar koper di bagasinya bisa masukin yang lain. Iya bener bener. Akhirnya kita cobain teknik. Kan kalau masih apa itu berapa? 21 ya. 20. Oh 20 kilo ya. 20 kilo. Lu pernah timbang loh? Belum. 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 Tapi perkira lu kira-kira berapa ini? Masih 910. 1110 ya. Ya lu mayan. Iya. Karena ga pake fan ini. Iya iya. Terus. Oh lu pake fan gak sih? Swobie Racer. Oh Swobie Racer. Iya iya. Marathon Racer. Marathon Racer tuh menurut gua. Ini tenwall yang paling bagus sih. Dalam artian kadang-kadang tenwall tuh ada yang. Coklat-coklatnya tuh kan kayak ngeprintnya ya kan. Iya. Jadi kalau pas muter tuh kayak. Kayak peang-peang gitu bane. Makanya gua ga begitu suka sama tenwall. Tapi kalau ini bagus. Ini rapi nih kalau si Swobie Marathon. Kan buat segala medan nih. Iya bener. Karena emang ban standar bawahnya. Explore. Betul. Explorer. Explorer sih. Explorer. Explorer. Explorer Dora dong. Iya Dora dong. Racer lu guys ya. Ini saddle. Gua tau lu baru ganti. Kemarin. Sebelumnya lu pake. Specialized ya. Specialized. Pro. Aduh. Lupa. Iya pokoknya adalah. Itu satel enak juga tuh. Gua sempet dipengen tuh kemarin. Masih ada. Masih ada. Ya ntar ada belakang kamera aja ya. Yoi yoi yoi. Terus terus on. Ya. Kira-kira ke depan apa nih. Lu mau ubah apa lagi sih. Lu udah cukup puas belum. Ini kan lu udah. Udah dari standar sampai sekarang udah berapa kali. Jadi. Evolusi nih. Sepeda. Jadi kayak gini. Menurut lu. Seolah part sih udah gak ada. Gak ada yang dicari. Padahal pengen paling kayak ganti. Di salah. Oh. Cuman kayak. Pintas dalam waktu-waktu. Dekat dulu. Udah. Disi selalu di inak. Untuk. Gua berat. Dengan bang gini. Apa namanya. Cukup oke banget. Berarti ya cukup dulu ya. Tapi titan penting sih. Iya kan. Iya loh. Karena satu lu dapet ringan. Keduanya. Lu gak takut kalau becek-becekan tuh gak mungkin karak juga. Kita. Yang harus di ininkan. Berarti mainframe tuh. Iya kan. Harus cepet dong. Lagi musim hijau dong. Iya. Hahaha. Oh ya Allah. Oke oke. Beras. Apalagi ya. Oh gini ya. Lu. Apa namanya. Bebe lu udah ganti B-part ya. Udah. Ini B-part yang Jepang. B-part yang Jepang. Oh yang Jepang. Udah oke sih. Udah. Paling bakal banyakin. Jalan-jalan tuh kuyuh abis ini. Iya benar sih. Dibanyakin memori lagi. Benar. Jadi gini. Sebenernya kalo kita. Ehm. Kita nyebutnya modif dulu kali ya. Kita modif sepeda. Tujuannya mau upgrade. Upgrade aja gitu. Tapi. Ketika lu sering upgrade. Upgrade tuh kebanyakan. Sepeda lu akan dibanyak nganggur. Supaya lu sayang matiin dia. Bener gak? Iya kan. Itu gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Yang gue upgrade terakhir gue ya. Basically karena kebutuhan. Betul. Ya betul itu sama. Emang harus kayak gitu sih. Kecuali. Lu mau ikut kontes. Nah silahkan lah. Ya. Itu. Tapi kalo misalkan lu emang pake sepeda ini sebagai. Kendaraan atau. Alat transportasi lu sih. Ya lu upgrade yang. Seini aja. Dibutuhkan kan. Bener kan. Ya berarti. Berarti satu frekuensi loh. Baut tidak titang semua. Rooks. Nah sama ini. Gue kan juga ngeliat disini banyak sensor. Ini kayak dan sih ya. Sama. Apa. Ini speed. Lu pake. Apa. Baikom apa. Garmin. Ya Garmin. Itu ngaruh sih ya. Karena paling buat temen-temen yang mungkin baru mulai sepedaan. Palingnya tuh. Install Strava ya palingnya. Strava. Strava. Sejauh mana gitu. Ya kan. Karena minggu ini mungkin. Lu di 25 puluh. Hartet lu sekian. Tapi nanti. Minggu depan lu coba 30 puluh. Apakah hartet lu bisa turun. Bisa belajar nahan keben. Segala macem. Itu penting banget sih. Karena. Sepedahan itu. Sebenernya. Lu mau pake sepeda apapun. Itu sama. Kita sepeda ini. 70% itu faktor manusia. Sebenernya faktor sepeda. Bener ga? Betul. Ya kan. Jadi lu nya yang harus di upgrade. Jangan sepeda lu yang di upgrade dulu. Betul. 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 Taman nafas. Taman nafas. Gitu. Oke. Kalo gitu. Sampai disini dulu. Episode Nosek kali ini. Episode 3. Dengan Om Mata. Temen gue. Jadi jangan lupa buat temen-temen yang sepedaan. Tetap semangat buat sepedaan. Karena sepedaan itu penting banget. Olahraga. Olahraga nya dapet. Fun nya dapet. Oke. Jangan lupa juga. Pake helm. Safety nya diutamakan. Sama kalo di jalanan. Shoulder check. Kiri kanan. Kalo mau manuver. Oke. Thank you ya gengs. Ayo ketemu. Next episode. Bye. Bye. Thank you Om Radu. Thank you Om Mata. Bye.